Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Semoga senantiasa sehat dan penuh berkah Saat ini Indonesia Wabah covidnya sedang naik Jangan lupa selalu jaga kesehatan Menggunakan masker Mencuci tangan dan jangan Berkumpul di tengah-tengah orang yang Banyak Bagi saudara-saudara saya yang saat ini sedang sakit Mudah-mudahan Allah segera memberikan Kesembuhan dan kemudahan Mari kita doakan Mudah-mudahan covid segera terangkat Dari bumi Indonesia khususnya Dan dari dunia pada umumnya Amin amin Saat ini saya sedang jalan-jalan di pinggiran Bekasi Saya mulai dari wilayah Kalibusa Lalu menyusuri wilayah Mangunjaya Dan disitu ada sebuah kampung yang namanya cukup aneh Yaitu Kampung Siluman Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut Kenapa kampung itu dinamakan Kampung Siluman Dan jalan-jalan menyusuri pinggiran Bekasi ini Berakhir di Bumi Sani Baik Mari kita bahas kenapa di wilayah Mangunjaya Ada sebuah kampung yang dinamakan dengan Kampung Siluman Nah apakah kampung itu memang tempatnya para Siluman Yang berkumpul Siluman itu artinya makhluk-makhluk gaib yang berkumpul Atau yang lainnya Mari Saya akan menyampaikan beberapa alasan Kenapa kampung itu disebut Kampung Siluman Paling kurang ada tiga alasan Kenapa kampung itu disebut Kampung Siluman Nanti para pemirsa silahkan pilih Pilih yang pertama, kedua atau ketiga Nanti jangan lupa ditulis di kolom komentar Baik Alasan yang pertama adalah Kampung Siluman ini dulunya adalah sebuah hutan yang sangat lebat Ketika masih zaman penjajahan Belanda Nah para gerilyawan Para berjuang-perjuang kita itu Ketika dikejar-kejar Belanda Mereka larinya ke daerah itu Yang sekarang dinamakan Kampung Siluman Yang waktu itu masih hutan lebat Nah ketika dikejar-kejar Belanda Para gerilyawan itu masuk ke hutan itu Lalu menghilang Dan Belanda tidak bisa menemukan Ya berkali-kali kejadiannya seperti itu Asal masuk ke wilayah hutan itu Lalu menghilang Dan Belanda tidak bisa menemukannya Maka orang-orang mengatakan Bahwa wilayah itu yang dulunya masih hutan lebat Disebut dengan tempat atau Kampung Siluman Ini versi yang pertama Kemudian versi yang kedua Bahwa di kampung itu Memang tempatnya dulunya Dahulu Tempat berkumpulnya para jawara-jawara Yang mempunyai ilmu kanuragan Yang sangat hebat Menurut ceritanya begitu Tempat berkumpulnya Para jawara-jawara Yang mempunyai ilmu kanuragan Ilmu-ilmu kanuragan itu Hampir semuanya menggunakan Nama siluman Ada yang mempunyai ilmu siluman naga Ada yang mempunyai ilmu siluman kera Ada yang mempunyai ilmu siluman macan Macem-macem lah ya Jadi mereka itu memang tinggalnya di daerah kampung itu Maka kampung itu disebut dengan kampung siluman Artinya tempatnya para jawara-jawara Para jagoan-jawaran di masa itu berkumpul Kemudian versi yang ketiga Di kampung siluman itu Dulu pernah terjadi Perkelahian Dua orang jagoan Dua orang jagoan Yang sama-sama sakti Sama-sama mempunyai ilmu kanuragan yang sangat dasyat Mereka Berkelahi Memperebutkan seorang wanita Nah ini karena saking mereka saking saktinya Maka perkelahian itu berlangsung tiga hari tiga malam Waduh luar biasa ya Tiga hari tiga malam Masya Allah Kayak apa itu Nggak makan nggak minum ya Nggak makan nggak minum Nggak sholat Lalu setelah tiga hari tiga malam Salah satu dari mereka meninggal dunia Nah karena meninggal dunia Maka si jagoan ini dikuburkan Nah ketika dikuburkan itulah terjadi masalah Kenapa ketika dikuburkan Ternyata tangan kanannya tidak bisa dikuburkan Tangan kanannya itu selalu menyembul ke atas tanah Dan mengepalkan Mengepalkan dalam posisi apa? Mengepal Jadi ketika dikuburkan Itu tangannya selalu muncul ke permukaan tanah Dalam posisi apa? Mengepal Pada tangan berapa panjangnya Sedangkan kuburan dalamnya berapa? Sekitar dua meter Nah tapi tangan itu selalu muncul ya Dikubur lagi, muncul lagi Dikubur lagi, muncul lagi Seperti itu Nah lalu sama-sama Orang-orang situ Para sesepuh disitu Dan para jagoan disitu Mereka mengatakan Bahwa kalau tangan ini tidak bisa dikuburkan Sampai tiga hari, tiga malam Maka si mayat ini nanti akan bangkit Dan dia akan lebih sakti lagi dari sebelumnya Jadi mayat ini nanti akan bangkit dan hidup lagi Dan akan lebih sakti dari sebelumnya Wah maka begir lah Orang-orang di kampung siluman itu Lalu mereka mencari guru Mencari orang sakti Untuk bagaimana caranya Bisa menguburkan tangannya Orang yang tadi meninggal itu Sampai tiga hari, tiga malam Sudah dikerahkan berbagai macam cara Ternyata tangan itu tidak bisa diguburkan Tetap posisi mengepal di atas tanah Sampai detik-detik terakhir Sampai jam-jam terakhir Bahkan sampai menit-menit terakhir Maka warga di sekitar itu Sangat gelisah sekali Mereka takut kalau si mayat ini Nanti akan bangkit, hidup lagi Dan membalas dendam Lalu sampai detik-detik terakhir Menit-menit terakhir Tiba-tiba ada beberapa anak kecil Yang main otak umpet Nah ketika sedang main Salah satu dari mereka mengatakan Siapa yang tangan kanannya kelihatan Jaga Waktu mayat tiba-tiba Langsung tangannya menghilang Kata si mayat dari dalam gugur Mengatakan Daripada saya suruh jaga sama anak kecil Sangat jagoan Masuk jagoan kalah sama anak kecil Jadi ternyata dicarikan orang-orang sakti Jagoan-jagoan yang sakti Tangan itu tidak bisa dihuburkan Kalahnya sama anak kecil Yang main otak umpet Itu silakan para pemirsa semuanya Para sahabat semuanya Untuk memberikan komentar Mana yang dipilih Mau pilih alasan satu, kedua, atau ketiga Tentang kenapa kampung itu dinamakan Kampung Siluman Kampung Siluman Tepatnya di daerah Mangun Jaya, Bekasi Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Tentang cerita tentang kampung Siluman Selamat menikmati Perjalanan kami Dari Kalibusa Kemudian Mangun Jaya Kampung Siluman Dan berakhir di Bumi Sani Jalannya banyak yang sempit Kemudian ada beberapa yang rusak Semoga terhibur Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas kunjungannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan tolong bagikan video ini Ke beberapa media sosial yang Anda miliki Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati 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 selamat menikmati